Wow 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 Cak, tak ajarin Apa nih? Ajarin apa? Kongsi Kongsi Fajai Fajai Kenapa? Oh, orang Kenapa? Kongsi Fajai Nyerah aku Itu orang yang menjagungkan warung pihak Cak Cumpri Selamat Selamat Imlek Tahun baru Imlek Tahun baru Imlek Ya, Su Tadi yang menjagungkan Si Fajai Tidak ada pulau Benar-benar ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sekarang berada di Tempat Pusat Perbelanjaan Untuk bisnis Tidak ada Keturunan Vietnam Tidak ada Virginia Tidak ada Tidak ada Tidak ada Biasanya dekorasi Tiongkok Tiongkok Memang kebanyakan Disini juga banyak Keturunan Vietnam Keturunan Cina Terus Toko ini Biasanya rame Tahun ini Karena perayaan Imlek Juga tidak serame Biasanya Tapi Tidak ada Macet Masalah ini Belanja Buat Imlekan Di sini banyak Barang-barang Imlekan juga Terus Tokohnya Restoran Ada Toko-toko Supermarket Ada Satu Terbesar Pantai timur Amerika Sudah Banyak Dan lumayan Enak Otentik Selama ini Raya Biasanya Terlalu banyak Tidak terlalu banyak Mungkin karena aku sendirian juga di sini. Ada banyak cara ya warga Amerika, terutama diaspora Indonesia keturunan Tionghoa. Saya merayakan di Amerika. Ditantai ceritanya di San Francisco. Tahun ini pasti sepi banget ya. Soalnya di San Francisco itu karena masa pandemi ini, jadi semua orang kerjanya dari rumah. Bahkan di Chinatown yang tadinya kalau jalan kaki aja susah, itu sepi sekali sekarang. Imlek memang dirasakan berbeda tahun ini. Menurut Febri Arnold, pemilik restoran Kirimachi Ramen yang sudah tinggal di San Francisco selama 24 tahun, kawasan pecinan yang biasanya ramai oleh mereka yang berbelanja keperluan Imlek, kini sepi. Ini juga dirasakan oleh Awang, pemilik restoran Awang Kitchen di Elmhurst, New York, yang sudah tinggal di Amerika selama 20 tahun. Ya beda kalau sebelum pandemi masih ada rasa perayaannya gitu. Kita ngerasain kalau ke Chinatown, ke Plasing. Walau tak semeriah tahun-tahun sebelumnya, mempertahankan tradisi Imlek tetap dilakukan para diaspora ini. Ya kita sebagai orang keturunan ya harus wajib gitu menjaga tradisi. Cuman ya hal-hal yang mengenai Imlek aja, kayak pembagian ampau gitu, pakai baju merah. Ini juga yang dilakukan Ming Liarti Cahyana, dokter yang sudah 23 tahun menetap di Amerika. Yang berbeda tahun ini Ming dan keluarga tidak merayakan Imlek bersama teman-temannya. Tentu kita tetap harus menjaga social distancing ya. Kumpul-kumpul makan-makan itu sesuatu yang paling riskan, jadi makanya tetap punya keluarga inti. Kalau misalnya untuk bersilaturahmi ke keluarga-keluarga lain, kayak gitu mungkin sebaiknya tidak dijalankan dahulu. Tapi ia tetap akan membuat menu tradisi Yusheng untuk disantap bersama keluarga. Yusheng itu prosperity toast, berasal dari kata ini itu ikan. Yusheng itu bisa dijalankan seperti raw, mentah gitu. Tapi Yusheng juga bisa untuk naik kayak gitu. Kata lainnya itu naik. Itu homofonnya itu juga bahwa berlimpah, naik kayak gitu. Dia kan kasih lobak hijau kayak gitu ya, atau bawak daun hijau, pokoknya yang hijau-hijau gitu. Itu cincun milih berarti, oh udah awet muda, ganteng, cantik, kayak gitu. Sementara bagi Febri dan Awang yang merasakan dampak pandemi bagi bisnisnya, Tahun Kerbau diharapkan akan membawa perbaikan. Kita akan berusaha untuk kerja lebih giat, dan semoga keadaannya juga membaik. Dari Washington DC dan New York VOA. Buah, kayak mau ya, nenggong soko pecinan, nenggong daerah Tahansiiko. Tahansiiko itu termasuk salah satu sempet Cina aku. Terbesar dan iwa tertua nenggong Amerika. Jadi memang itu berkaitan dengan bisik imigrasi tahap pertama orang Asia, bahkan mungkin ya warga Tionghoan nenggong Amerika, nenggong zaman-zaman bangun kereta api. kalau pas pertambangan emas naik ke daerah California abad ke-19 menulur karena itu memang pantai ku paling deket karo asyarakat Tiongkok sana aja dan dulu nanti kita mau ajak-ajak sampai tapi setelah ini sih sih jiji jeneng-jeneng apa gini amian lambion ini rasanya tuh anu ya biasa nepas indek kebora ah iya sih identik ya cak ya, mergoh yang ini lho, orang-orang yang di Cina tidak ada yang jenis lampu jadi ini dipasangkan kangolilin tidak ada bisa terang, terang dengan pertengahan iya, pertengahan, terang saya ini tidak bisa saya ini sudah di mistrik ya tapi senang aku abang-abang kita bareng kalau kita abang-abang itu ya, kita hiasan tapi ya emang karena mergoh masa pandemi itu lho orang yang di Amerika dan Cina karena pemerintah ya memang berusaha supaya perayaannya tidak biasa dibatasi, mungkin ya kayak kendaraan-kendaraan mudik-mudik ya, dibatasi mungkin sepertigaannya itu separuh nih malam jadi memang supaya mencegah penyebaran corona yang ini lumayan galak kita lho, kita lho, kita lho, Indonesia termasuk nah selain ini lho, cak anak-anak pelantaran dunia apalah jomblo apa tuh ya, ngomong-apalah karena sampai jomblo nggak apa tuh prisisnya jangan salah yang jenis Valentine itu itu nggak kudu sayang-sayangan romantis terus berdua paru ayang-ayangan terus kembang terus ada apa yang jenis panganan panganan terus ada apa yang indah-indah romantis terus apa? langsung sedih nangis nonton film maksudnya sampean jomblo misalkan nggak ambil pasangan bisa berbahagia berbahagia menikmati diri sendiri mencintai diri sendiri tapi cukup banget cukup keterusan di... coba coba artinya diperluas aja umpun kayak romantis orang loruh tak ngono sih jenis jomblo bisa merayakan jenis hari kasih sayang coba coba cerita nanti kita anta kai valentine day atau hari kasih sayang apakah orang senang atau tidak para pakar mengatakan ini mungkin saat yang baik untuk memikirkan kembali perayaan kasih sayang ini ya, saya pikir penghargaan di valentine day dengan makan malam untuk dua dan bunga bisa sangat menghormati dan menghormati orang saya pikir akan lebih berbeda untuk membuat orang lebih gembira jika kita menginterpretkan hari ini lebih luar biasa meski dosen psikologi di universitas California Riverside mengatakan ini juga perayaan bagi mereka yang memilih lajang ini juga perayaan bagi mereka yang memilih lajang Karen Donaldson pakar komunikasi dan bahasa tubuh mengatakan valentine day itu saat yang bagus untuk bersama orang yang dicintai jadi pilih untuk menghabiskan waktu dengan orang cinta dan menunjukkan beritahu mereka berapa spesial mereka dalam hidupmu jadi anakmu, ayahmu, ayahmu sibili, teman baik, teman baik teman baik, teman baik teman-teman, teman-teman dan ini adalah hal yang penting sekarang lebih dari pernah kamu bisa menghormati lebih banyak jadi jika kamu tidak dapat melihatnya itu tidak perlu menjadi bunga itu bisa menjadi deserat itu bisa menjadi charcuterie board itu bisa menjadi kandis atau bagian rumah bagian rumah apa saja yang mereka inginkan bisa juga sesederhana kartu yang dibuat sendiri ataupun yang dibeli ada manfaat kesehatan untuk menunjukkan kasih sayang kata Donaldson terutama di tahun di mana dunia dilanda banyak kematian karena pandemi corona tapi jika Anda memutuskan untuk merasa bahagia sendirian di Valentine Day itu juga pilihan yang sehat a lot of us have a list of things that we want to do so now is the time if you're single to pull out that list and love on yourself for Valentine's Day pan for yourself go get that two-hour massage depending on quarantine orders you can order in or go out or even just make time for that three-hour candlelit bubble bath you've been needing to do for the past year couple months just splurge on yourself love on yourself and define love for you demikian tim VOE tapi cak, like KBKB aku yang ngelukuh dewe ya padahal cak tidak berbeda tetap membangsa ya? iya tujuannya lah supaya aku aku gak apa gak narik duit kak ngelukuh dewe jadi aku aku ngelukok na aku habis semua barangnya itu selalu ngelukok na aku yang Jawa bilang ya kita orang yang romantis yang kita ketahui gak didulok wess bahagia gak karu-karuan sebaliknya aku ngeluk dewe yang kita wah mesaknya ya sejak jenis soya dalam kenyataan gak ngelukuhi prinsip hidup ya sampai pengalaman ya yang penting itu state of mind wah mengerikan pikiran pikiran karu emosia diki bisa gak ngerima keadaan dan sebagainya ku ini langsung banget ya orangku ya kok hari dapet angpau terus duitnya dikagung 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 deh positif ya ini neng rasa ini jomblo berarti ajakan harapan ku kurang jomblo nah positif juga kita harus update corona tapi saya bisa cd selamat menikmati misalnya bodong isinya masker masker kalau ngomong-ngomong soal di Amerika itu perlakuan terhadap warga atau keturunan Tionghoa itu lumayan buruk ya Cian selama pandemi corona ini iya jadi itulah yang cukup memperhatikan sejak awal dulu pas pandemi ku menyerang di Amerika itu berbagai kasus dipersepsikan wah memang cokohan berarti terus dikebiah berarti uang asia singgol di sini luar kalau stigma-stigma terus ada kekerasan itu paling tidak yang bisa diganggu-ganggu diolak-olak nah sementara ini untuk saat ini perkembangannya juga untuk vaksinnya itu di beberapa negara juga banyak ya cak ya selain di Amerika dari Rusia juga ada dari Tiongkok juga ada nah ini ada ceritanya dulu soal perkembangan vaksin di Rusia dan Tiongkok seorang perawat dari suku asli Amazon menjadi salah satu yang pertama divaksinasi di Brazil vaksin yang digunakan berasal dari perusahaan Tiongkok Sinovac uji klinis di Brazil menunjukkan vaksin ini 78% efektif mencegah komplikasi parah COVID-19 dan efektif 50% dalam mencegah COVID-19 ini cukup menjanjikan perut ahli medis di Sao Paulo hasil tes di negara lain tidak konsisten data awal di Turki menunjukkan vaksin Sinovac efektif 91% tapi di Indonesia hasilnya 65% Sinovac sendiri tak pernah menerbitkan hasil uji klinisnya sehingga membuat skeptis dan cemas banyak analis di Amerika Serikat Perusahaan Tiongkok lain Sinovac mengklaim vaksinnya 79% efektif tapi juga belum rilis hasil uji klinis kedua vaksin dari Tiongkok menggunakan metode konvensional memanfaatkan virus yang diperlemah atau dinonaktifkan vaksin flu dan rabies diperoleh lewat metode sama tapi metode seperti ini belum tentu aman bagi manusia menurut Schaffner tapi tetap saja banyak negara Amerika Latin dan Asia memborong vaksin asal Tiongkok di saat vaksin lain sudah lebih dulu dipesan habis oleh negara-negara barat di Amerika Serikat dan sejumlah negara industri barat lainnya biasanya hanya ada dua pilihan vaksin Pfizer-BioNTech yang memerlukan dua dosis dalam waktu tiga pekan dan vaksin Moderna yang juga perlu dua dosis dalam empat pekan dua-duanya dalam uji klinis sebelumnya masing-masing efektif 90% lebih dan hasil uji klinis masing-masing telah diterbitkan luas tapi kekurangan kedua vaksin terutama bagi negara di luar negara industri barat adalah perlunya nyimpan keduanya dalam suhu ekstra dingin minus 70 derajat celsius untuk vaksin Pfizer-BioNTech dan minus 20 derajat untuk vaksin Moderna sebaliknya vaksin buatan Tiongkok bisa disimpan dalam kulkas biasa begitu juga vaksin Sputnik V buatan Rusia tapi seperti pengembang vaksin-vaksin buatan Tiongkok pengembang vaksin Rusia ini juga menuai kritik karena mendistribusikan vaksin tanpa menerbitkan dulu hasil uji coba klinisnya tapi sebuah penelitian baru-baru ini di jurnal medis The Lancet menunjukkan efektivitas Sputnik ternyata mencapai sekitar 91% yang berarti kurang lebih setara dengan vaksin andalan barat Moderna dan Pfizer ini kabar baik bagi negara seperti Argentina Iran hingga Hungaria yang melakukan vaksinasi dengan Sputnik V demikian laporan tim VOA pertama terima kasih Tison yang itu dewa keberuntungan Deus ada tidak tidak terima kasih tapi tetap jenis keberuntungan tetap diperlihatan ya benar jadi pertempuran antara ketidakberuntungan kalau keberuntungan terima terima Uwe, belur Belur, habis ini kita mau belajar bahasa Inggris Jangan ketinggalan aku, tapi sampai selesai Siji Jangan ketinggalan musik Amerika Jangan ketinggalan musik Amerika Memang warga Vietnam ini Amerika termasuk Karena hubungan sejarah Bitter sweet Asam manis Pahit dan ketir Tetir dan manis Jaman-jaman di perubahan regime Jangan ketinggalan musik Sempat juga ada perang Vietnam ya Cak Amerika dengan Vietnam Sempat ada perang Vietnam dan terresolusi Dan saat ini banyak ini dan dari Vietman yang juga datang ke Amerika Serikat Ini ada daerah terpencar di seluruh Amerika Kalifornia yang diisi Darah-darah ini Terus lebih kuat, solid Jumlahnya dibanding misalkan Diaspora Indonesia yang jumlahnya tidak terwake Jangan ketinggalan pandemi ini Cerita yang aneh-aneh yang lucu-lucu sudah terjadi Membuat sekeras ilang Oh iya jangan ketinggalan Kita nonton Jakarta Mekong-mekong Semoga sudah terjadi Udan salju sing akhir-akhir Akan akhir-akhir Akan dalam wilayah Orang Tadisi Disambut Seneng Barik warga Mergem musim dingin ke penggur Orangement salju Bucah-bucah Pohongan Tuhan salju Utau pelorotan Uang-orang gerang Yoragereng kalah ternyata nanggung nang-nang-nang-nang itu ada di National Mall yang ada di kanjeng lewat media sosial ini ngumpul dan nganak-nang balang-balangan salju yang dikepelik itu bahan salju supaya yang itu melok tapi yang mau tanya kelipan salju ditanggung diwi-dewi yang ada di kelipan ratu itu kerik itu yang nanggung ya asuransi gilir Masih pandemi Maiza Kaprosi anggota Pramuka Wedok yang ngemure rola setahun nah Arizona ini orang layah-layah lor yang ini diwododong karena pengumpulan dana di kelompoknya mbarek betulan kue kering tapi caranya yang kreatif kotak-kotak kering yang jumlah atusan di bahan bangunan miniatur kuil awalnya ide ini dianggap aneh tapi yang ini tetap pengen lana kere proyeknya didukung konco lan wong tuwone kue teko kotak kue akere dadi tenan kaya ikilir sawisi dipasang nang media sosial kue keringin laris manis akeh sing pesen bahkan teko njobo kecamatan kita bakat dagang ikilir musim ademenang amerika isih bahkan 6 minggu menih iki diduk jarini ramalan cuaca sing nang TV-TV tapi jarini groundhog kewan sejenis marmut sing gede iki tradisi ramalan cuaca sing mula bukane seko jerman iki wis dati tradisi nang deso negara bagian Pennsylvania iki kawit satu setelah puluh lima tahun di si jari ini lek groundhogi kimetu teko rongi landelok bayangani dewi berarti musim adem isih 6 minggu menih uto oleh dowo kaya tau niki nah iso dati palang udah nih kirek kawasan kecinan di Brooklyn New York yang biasa meriah nyambut Imlet kini lebih segini pandemi memang belum usai dan menghambat banyak hal tapi semoga ada peruntungan yang lebih baik di tahun kerbo ini sementara ini jangan dikumpul dalam jumlah besar dan rayakan di rumah saja serta jangan lupa pakai masker untuk jaga diri dan lingkungan kita senti jengkau wan shi ru yi semoga selalu sehat dan semuanya dimudahkan Selamat Hari Imlek dari tim VOA di kota New York dan Washington DC Sini, kaya kau si pacar lagi maaf ucapan kami ya ya sampe yang belajar iku ngomongnya sepertinya aku sepertinya rasa turu ngapal itu itu bener-bener kan nadani gitu itu mengaruhi arti itu gak salah bisa disana nih kubare kawasan mu itu aku sampai nih ku berarti ku tuh bener nggak gampan itu biasanya memang butuh bertahun-tahun untuk mempelajari nadani cengkoe cengkoe karena itu memang ada arti ya bener itu memang termasuk bahasaan nah dulu terus 30 menit kami menemukan sampe yang adisi Imlek melakuk-melakuk tentang Eden Center ya cak ya di daerah virginia nah misalnya ketika disi sekitar pitung kilu lah soko nah misalnya sampe yang punya pertanyaan atau pengen tahu diaspora atau kelompok apa yoh kelompok budaya apaan yang ada di Amerika langsung saya mampir ke facebook warung voe atau email warung at voenews.com aku cak supri aku yang sini dan buri kamera cak rivan cak rivan kongsi 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 kongsi